Intro Bali wilayah sungai Sulawesi 4 Kendari memperingati hari air dunia ke-29 tahun 2021 dengan melakukan penanaman ratusan pohon di sekitar kolam retensi Tujuan dari penanaman pohon itu adalah untuk mempertahankan bumi dari air agar tetap berkelanjutan BDS Sampara, Kepala Dinas Tanaman, Pangan, dan Pertanakan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan bertemakan mengelola air menjaga kehidupan Bali wilayah sungai Sulawesi 4 Kendari memperingati hari air dunia ke-29 tahun 2021 yang jatuh pada setiap tanggal 22 Maret Momen peringatan hari air dunia oleh Bali wilayah sungai Sulawesi 4 Kendari ditandai dengan penanaman ratusan pohon di sekitar kolam retensi pelurahan lepo-lepo Kota Kendari yang merupakan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Penanaman pohon yang dilakukan oleh BWS Sulawesi 4 Kendari adalah turut andil mengambil peran mengsukseskan kegiatan penghijauan Pemerintah Kota Kendari turut hadir dalam peringatan hari air dunia BWS Sulawesi 4 Kendari serta melakukan penanaman pohon Sekda Kota Kendari Nahwa Umar mengatakan Dengan adanya hari air dunia, kita diingatkan agar pentingnya air bagi kehidupan umat manusia di muka bumi Terlebih lagi saat ini dunia dihadapkan dengan kebutuhan air bersih Untuk itu, pemerintah Kota Kendari sangat memberikan apresiasi positif kepada BWS Sulawesi 4 Kendari yang berperan aktif untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon guna menjaga ketersediaan air Kita seperti yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di bawah balai wilayah 4 dan wilayah jalan mereka menanam pohon Kita sangat mendukung itu dan mudah-mudahan OPD di provinsi dan juga OPD kota kita akan selalu setiap bukan saja pada hari air dunia tapi juga di kesempatan lain kita selalu mengingat untuk menanam pohon agar ke depan kita tidak susah lagi untuk kebutuhan air di Kota Kendari Karena kita memang agak postur tanah begitu ini bergeser sedikit gunung bergeser lagi ke bawah sudah laut Nah itu sangat berbahaya sekali ketika kita tidak dari sekarang kita mempersiapkan semuanya itu Walaupun sibuk saya sempatkan saya harus datang karena mereka sudah sangat banyak memberi kontribusi untuk Kota Kendari sudah membuatkan kolam ritensi yang kemudian kita bisa terbebas dari banjir tetapi juga memikirkan untuk bagaimana masa depan Kota Kendari untuk tidak kesusahan air saya kira itu dan lengkap sekali mereka punya programnya Sementara itu Kepala BWS Sulawesi 4 Kendari Hairuddin Cemadi mengatakan kedepannya dengan pertambahan penduduk kebutuhan air sangatlah tinggi dan bisa menjadi persoalan Untuk itu mulai dari sekarang kita harus bersama-sama untuk menjaga pencadangan air dan salah satunya dengan penanaman pohon Sebelumnya BWS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan penanaman seribu pohon produktif di wilayah pendungan Ladungi Kolaka Timur Dan di hari air sedunia BWS Sulawesi 4 Kendari kembali menanam hingga ratusan pohon di area kolam retensi Untuk itu Kepala BWS Sulawesi 4 Kendari mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon sebagai penyangga air Jadi momentum hari air ini dengan menanam pohon saya kira kita pada tahapan bagaimana melestarikan sumber daya air Jadi pada konservasi sebenarnya Jadi kalau tadi kita bicara terkait dengan mengelola air menjaga kehidupan itu sebenarnya sudah dihilir kita Nah jadi yang terkait dengan penanaman pohon ini sebenarnya kita pada tahapan konservasi Bagaimana menjaga keransungan hidup sumber daya air Nah saya kira ini memang perlu usaha kita secara masif untuk melakukan penanaman ini Nah seperti apa yang kita lakukan pada hari ini Mungkin ini bagian daripada mengajak kepada masyarakat semua Seperti apa yang disampaikan Bu Sekedah tadi bahwa harapan kita ini semua OPD di provinsi maupun di kota ini Kita melakukan gerakan masif menanam pohon Karena kalau menurut saya ini yang paling penting Nah karena kalau tegakannya kurang atau apa namanya yang menyimpan air itu tidak ada Kita tidak bisa harapkan kontinuitas air itu terutama pada saat musim kering